Nah, kembali saya mengingatkan berkaitan dengan manajemen resiko dulu, karena ini nanti akan kita praktekkan ketika kita menganalisa, menempatkan posisi, dan akhirnya meng-cover ya. Manajemen resiko yang paling gampang itu ada 3 jenis, satu bisa dengan cut loss atau mungkin bahasanya stop loss, kita SL, kalau cut loss itu kita close manual, kalau stop loss kita bisa otomatis setting dari metatrader. Yang kedua bisa menggunakan switch, yang kedua kita bisa menggunakan switch atau switching ya, switch itu artinya mengganti, mengganti posisi. Yang ketiga dengan averaging, averaging ini artinya menambah posisi yang baru, ada juga nanti ditambahkan lotnya. Nah, kita bahas satu persatu, kemudian bagaimana penerapannya. Pertama kita gunakan cut loss untuk membatasi resiko ya, cut loss untuk membatasi resiko. Berapa batasan yang ideal untuk setiap transaksi kita? Nah, kembali kalau tanya berapa yang ideal, maka nanti kembali ke masing-masing. Namun sebagai panduan ya, sebagai gambaran awal, untuk batasan kita bisa menggunakan batasan resiko ya, untuk apa ini? Untuk satu tadi ya, cut loss atau stop loss, atau stop loss, SL, cut loss atau kita stop loss. Bagaimana batasannya? Berapa batasannya setiap transaksi? Sebenarnya, sekali lagi kembali pada masing-masing ya, dan kembali pada kondisi di market nanti seperti apa. Namun sebagai gambaran pertama, di awal itu namanya orang belajar itu harus punya rabaan dulu. Nanti setelahnya baru kita kembangkan. Contoh misalkan kita mau belajar memasak ya, masak semur atau masak misalkan nasi goreng gitu ya. Di awal kita belajar dulu, harus tahu dasarnya, nasi goreng apa misalkan, nasi goreng Jawa misalkan. Setidaknya kita tahu gambaran dulu, ya bumbunya ini, kemudian racianya begini, cara mengolahnya seperti ini. Seiring waktu, kita tidak butuh resep dasar yang mungkin kita belajar di awal. Seiring waktu, karena pengalaman, karena jam terbang kita, maka rasa itu akan bisa kita kembangkan. Sehinggalah muncullah nanti resep baru. Dari mana kita bisa mendapatkan resep baru? Dari yang awal kita belajar resep dulu. Sama dengan trading ketika kita ingin membatasi risiko, di benak kita belum ada gambaran. Maka setidaknya harus kita coba dulu, belajar dulu dari yang sudah berpengalaman. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan cut loss ini di angka maksimal 500-700. 50-70 pips, 500-700 pergerakan. Bahkan kita bisa menggunakan risiko ini tidak sampai di angka ini. Mungkin kita hanya duk 350 kalau kita misalnya segera kita lakukan recovery. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita salah entry, maka batasi antara ini dan ini. Atau kita bisa gunakan ini untuk SL juga boleh. Karena semakin besar yang kita resikokan, tentu peluang itu juga semakin besar, potensinya semakin besar. Tetapi waktu yang dibutuhkan nanti juga butuh lama. Nah, ini mengacu pada harian. Kita mengacu pada trading harian atau intraday. Setiap satu transaksi kita batasi, selalu kita batasi. Nah, batasannya itu yang normal di angka ini. Ada banyak teman-teman yang menggunakan ini ya. Saya biasa menggunakan di bawah angka 350. Jadi, misalnya saya entry buy, lot saya adalah 0,1. Maka saya batasi maksimal adalah 35 dolar. Harus selesai. Saya batasi maksimal 35 dolar kalau saya menggunakan 350. Sedangkan mungkin menggunakan 500 batasan resiko kita. Ini saat market itu bergerak berbalik ya. Minusnya sekian. Kalau kita menggunakan yang ini, berarti kalau salah atau bergerak berbalik, antara minus 50 sampai dengan minus 70. Harus selesai. Kenapa tidak menggunakan angka ini kembali lagi kepada kondisinya? Ini adalah angka-angka normatifnya. Kita nanti tidak terpaku 100%. Tidak baku kita menggunakan ini. Setidaknya ada batasan. Nah, biasanya menggunakan yang lebih cepat itu di antara 350 sampai 500. Kita bisa setting SL nanti di sana. Bisa setting SL atau kita monitor dan nanti kita close manual. Ketika kita entry, nanti akan di situ muncul floating minus atau plusnya akan ketemu. Nah, di situlah nanti kita bisa menghitung berapa floating minusnya. Kalau floating minusnya misalkan 35. Lotnya 0,1 tinggal membagi floating itu kita bagi dengan lotnya. Floating itu adalah posisi kita yang belum ditutup. Baik itu plus maupun minus. Jadi, kita bisa cut loss manual, bisa SL. Bisa cut loss manual, bisa SL. Ini cara yang pertama. Namanya cut loss atau stop loss. Jangan dibiarkan tanpa ada batasan kalau kita tidak monitor. Terlebih kita tidak punya pengalaman di sana. Maka selalu antisipasi dengan batasan resiko. Kita bisa gunakan stop loss, bisa gunakan cut loss kalau kita monitor. Kemudian yang kedua ada jenis recovery atau risk management yang kedua. Namanya tadi switch sink ya. Switch yang kedua namanya switch atau switch sink ya. Itu kalau kita ini tadi mengganti ya. Misalnya kita entry-nya buy 0,1 marketnya turun. Nah, turun ini kita batasi misalkan 350 pergerakannya. Atau kalau mungkin kita menggunakan broker yang digitnya lebih besar. Saya menggunakan standar yang begini ya. Cari nanti di MetaTrader yang belakang komanya 2 digit ini di XAU ya. Standar yang saya gunakan adalah XAU. Termasuk kalau menggunakan EURUSD di MetaTrader itu yang 5 digit di belakang koma. Kalau yang EUR itu kan ada 5 digit di belakang koma ya. Kalau di EUR. Oke, saya coba lihat EUR. EURUSD ya. Kita coba lihat di EURUSD. Ini EURUSD. Karena ini bisa diterapkan di semua time frame. Semua mata uang juga boleh. Di EURUSD ini seperti ini. Di belakang koma ada 5 digit. Ada sebagian mungkin ada yang 6 digit ya. Beda-beda. Kenapa beda-beda? Ya, karena perkembangan. Dulu sebelum 5 digit adalah 4 digit. Kemudian seiring perkembangan semakin banyaknya antusias trader seluruh dunia ya. Termasuk spekulan besar juga. Semua yang berkecimpung dalam dunia trading berlomba-lomba. Karena melihat trading adalah satu bisnis yang luar biasa. Sehingga banyak pelaku pasar baru yang betul-betul menjamur. Sehingga tidak cukup 4 digitnya. Kayak kita di mungkin di gedung stadion ya. Gedung stadion itu kemampuannya adalah 10 ribu penonton misalnya. Kemudian yang hadir ada 15 ribu. Kemampuan maksimum adalah 10 ribu. Yang hadir 15 ribu. Sehingga tidak mampu menampung. Nah, kembali ke sampel tadi. Kembali ke contoh tadi ya. Kembali ke contoh ini. Menggunakan switch seek itu enaknya batasan kita sudah kita hitung. Kemudian kita masuk sesuai dengan trendnya mungkin ya. Di sini SL-nya dengan buy di SL di area sekitar 350. Kemudian kita close di sini atau kita SL. Kemudian entry lagi di sini. Sell. Misalkan mengikuti trend. Apakah bisa kita menempatkan? Bisa. Contohnya begini. Saya contohkan misalnya. Saya menggunakan euro misalkan ya. Saya contohkan begini. Saya entry di sini buy. Misalnya saya menggunakan buy di sini. 0,1 lotnya. Kemudian saya menggunakan strategi switching untuk melakukan recovery. Atau memanajemen resiko saya. Dengan jarak batasan adalah 300 atau 250 kalau ini euro ya. Misalkan 250 dari titik entry ya. Karena kalau buy itu ruginya di bawah. Berarti 250 itu di kisaran harga ini. 19210. Contoh saya taruh di sini. Ini saya tarik kira-kira misalkan 250 ya. Oke. Saya contohkan di sini. Ini jaraknya adalah 250. 250 pergerakan. Artinya 25 pips. Ini jaraknya. Nah. Switching itu adalah mengganti posisi. Jadi ketika menyentuh harga di sini. Sesuai dengan jarak batasan yang sudah kita tentukan. Maka saya stop loss. Saya SL. Saya tentukan SL di harga. Buy itu saya SL di harga 109206. Sorry ya. 109 dulu ya. Ada 9. Kemudian 206. Ini saya SL di sini. Nah. Kemudian. Di area yang sama. Di harga yang sama. Saya menempatkan posisi sell. Misalnya. Apakah bisa. Harga belum sampai ke sana kita sell. Bisa. Namanya. Sell stop. Namanya sell stop. Jadi di. Meta trader itu bisa. Sell stop itu namanya pending order. Caranya begini. Kalau kita entry. Contoh misalkan. Kalau kita entry itu kan langsung dipilih. Sell atau buy. Kalau kita entry eksekusi langsung. Atau market execution itu. Begitu kita klik order. Maka akan muncul pilihan ini. Tinggal pilih buy atau sellnya. Nanti harga yang kita dapatkan adalah harga yang saat ini running. Tetapi ketika ini kita ganti. Tipenya kita ganti dengan pending order. Kemudian yang di bawah itu kita ganti. Yang tipenya itu kita ganti. Dengan sell stop. Kemudian kalau sell stop itu. Harga harus kita sudah ketemu ya. Saya highlight warna satu. Warna biru yang di bawah. Sehingga harga itu. Add price nya ini diganti. Satu. Atau diisi ya. Satu. Poin. Kosong. Sembilan. Dua. Kosong. Nama. Setelah itu di place atau ditempatkan di situ. Selamat menikmati.